Ini beneran lip gloss terbaik sih kak menurut aku Udah pernah coba ya belum sih? Aku udah sekali sih Eh apa sih? Gue agak mau ngomong aja gue cek lio Hai balik lagi di Local Highlight sama aku Ninis Dan gue Ami Nah di episode kali ini kita akan ngebahas Lip gloss dari brand lokal yang menurut kita paling nyaman Mau tau produknya apa aja? Tonton terus videonya ya Nah kah sebelum kita mulai nih aku mau nanya dulu Kenapa sih kita bahas lip gloss sekarang? Nah kalau sekarang kita ngebahas lip gloss Itu karena kayak kamu ngerasa gak sih? Sebelakangan ini trend makeup lebih ke tampilan makeup dan bibir Itu yang tampilannya glossy dan glowing gitu Udah gitu juga kayak beberapa bulan belakangan Banyak banget brand lokal yang mulai munculin produk-produk lip gloss Terus kayak kalau misalnya kita lihat di tutorialnya ke mana Karena juga bisa ngebahas kan ya lip produknya pakenya yang glossy Jadi kita juga gak mau ketinggalan nih kita membahas lip gloss dari brand lokal Langsung aja ya yang pertama ada dari BLP Beauty Ini ada lip gloss Jadi BLP ini baru ngeluarin Ini kayaknya beberapa bulan yang lalu sih masih terbolong baru juga Dan dia hadir dalam 4 shade 3 shadenya itu yang berwarna kayak gini Satu shade lagi yang transparan tapi ada glitternya Kalau yang berwarna kayak gini sih dia bisa dipakai untuk nutup bibir gitu loh Kak Jadi maksudnya warnanya pekat Untuk pigmentasinya oke Dan bisa dipakai dalam berbagai macam gaya Kak Kayak misalnya mau dipakai ombre Kayak dipakai di tengah terus diborin ke bibir luarnya bisa Terus atau dipakai full lips juga bisa Terus kalau yang ini bisa dipakai untuk Kalau misalnya bibir kalian udah berwarna gitu Kak Bisa pakai ini aja tuh udah cantik keliatannya gitu Tapi kalau misalnya bibir kalian agak pucat gitu Bisa dipakai sebagai lip topper Atau mau ini digabungin ini juga bisa Oh bisa dua ya Sekarang coba kita lihat warnanya ya Ini yang aku pegang yang cranberry cobbler Ini yang aku pakai sekarang Warnanya kayak gini Agak gelap gitu Kak Terus satu lagi ini yang sparkling rose Terus warnanya seperti ini Kayak masih ada hint champagne Agak pink tapi agak peach juga gitu Cakep kok nih kalau dipakai Terus yang aku suka juga Lip gloss ini tuh teksturnya enak banget Kayak salah satu lip gloss ternyaman yang pernah aku coba Karena dia ringan dan nggak lengket Buat kalian yang pengen nyoba Produk ini dijual dengan harga Rp 139.000 Nah produk selanjutnya itu ada Mizu Velipsious Divine Gloss Produk ini kalau dari segi kemasan Sama ya kayak varian yang Velvet Matte Media Cuman bedanya kalau yang untuk gloss ini Tampilan garis-garisnya itu warnanya putih Kalau gue suka produk ini Karena ini produk teksturnya ringan banget Jadi kayak dipakai Apply sekali itu ringan Dan bahkan berkali-kali di apply itu tetap terasa ringan di bibir Udah gitu Dia juga tampilan warnanya ini Menurut gue sih kayak oke banget Dipakai untuk acara formal Sampai ke kita kayak makeup sehari-hari gitu Yang gue pegang ini ada yang shade authentic Dan ini warnanya tuh memang cantik sih Bagus banget gitu Coba kita swatch ya Tuh jadi dia kayak ada Warnanya ada sedikit Coklat tapi juga Lebih ke bold gitu Cuman karena Keliatan mungkin pekat Tapi ketika udah kita di aplikasiin di bibir Tuh gak terlalu se-wow itu Nah kalau produk ini Dijual seharga 79.000 rupiah Selanjutnya ada dari Sassy Ini namanya Lip Shine Nah jadi sebelumnya kan Sassy udah ngeluarin Liquid lipstick yang hasil airnya matte gitu kan kak Ada beberapa shade Mereka ngerilis lagi liquid lipstick Dengan shade yang sama Tapi Finishnya beda kak Jadi yang ini glossy gitu Ini yang dirilis ulang itu adalah Yang Heroine Magnificent sama Trollum Easing ini Warnanya kayak nutuk gini semua kan kak Dan ini juga jadi favorit Tim Beauty Journal juga sih Nah sekarang kita coba swatch warnanya ya Ini yang Heroine Yang Heroine ini Sama juga sih kak Kayak dulu sebelumnya Jadi kayak warnanya tuh pekat gitu Jadi dipakai di bibir polas tuh udah nutupin semua warna asli bibirnya Terus kalau dari segi tekstur juga dia tergolong yang ringan Dan gak lengket Dan karena lip gloss itu teksturnya kayak gini Ringan gini Jadinya ditaca berulang-ulang juga gak masalah Nah buat kalian yang pengen nyoba Produk ini dijual dengan harga Rp149.500 Nah produk selanjutnya itu ada dari brand Wardah Yaitu Wardah Wondershine Ini Glossy Shine Color Kalau yang sekarang gue pegang itu ada shade nomor 2 Creamy Brown Kenapa suka produk ini? Karena yang pertama dari segi kemasan Dia tuh mungil banget ya Nis Gampang dibawa-bawa ya Benar banget jadi kalau dibawa kemana-mana tuh praktis gitu Udah gitu tampilan warnanya juga menurut gue kayak Disebutnya apa ya? Kalip netral Maksudnya jadi bisa dipakai untuk sehari-hari Bisa juga dipakai Kalau kalian kayak mau tampil formal Terus kayak kesan glossy gitu di bibirnya Dan selain itu Produk ini juga udah ada kandungan vitamin E Jadi dia ngebantu untuk melembabkan bibir Dan kalau kamu ingat Kayaknya ini tuh salah satu produk Yang juga disukain sama Sasha dulu Oh iya Jadi kalau dia tutorial makeup Bikin video tutorial makeup gitu Kayaknya dia sering banget rekomendasiin Kayaknya Pakai produk ini Kak Dia bilang Dan ternyata ketika dicoba produknya memang enak gitu Nah sekarang kita coba swatch aja ya Warnanya tuh memang Gak langsung dibawurin pigmentasinya rata gitu Agak transparan Ada agak transparannya Jadi bisa dipakai berkali-kali Dan juga bisa di tap aja pakai jari Biar rata hasilnya Nah untuk harganya Produk ini dijual seharga 37.000 rupiah Nah terakhir ada dari SK Jadi di video sebelumnya brush on itu kan Kita udah ngebahas hasil kolaborasi SK Dan juga dengan Paula Tambunan dan Lipstick Masiya kan Kak Nah salah satu koleksinya itu Dia juga ngeluarin lipgloss dalam 5 shape Kalau gak salah Ini yang kita punya yang Jakarta Jadi emang konsepnya itu mereka hadir dengan travel size Jadi emang gampang banget dibawah gue karena mungil banget Kalau dari warnanya nih ya Ini juga termasuk warna yang aku suka Karena dia agak coklat gitu Coklat dan apa ya merah agak-agak brick gitu deh Kak Jadi warm warnanya Terus juga dia tipe lipgloss yang pekat Jadi bisa dipakai sendiri Gak mesti ditimpa sama lipstick lain Dan teksturnya juga dia enak banget Termasuk yang ringan dan gak kerasa lengket banget di bibir gitu Terus kalau soal harganya Produk ini dijual dengan harga 100.000 rupiah Nah dari tadi semua yang udah kita bahas Kamu paling suka yang mana nih Kak Kalau milih satu aja Kalau harus milih satu Lalu gue akan pilih Mizu Mizu ini Karena Mizu ini suka karena bener-bener ringan banget Nis Ini teksturnya ringan banget Dan ketika di aplikasi berkali-kali juga tetap terasa ringan di bibir Kalau kamu Nis? Kalau aku sukanya ini BLP Karena dia warnanya bagus banget dan teksturnya nyaman banget Oke beneran lipgloss terenak yang pernah aku coba sih Kalau kalian suka yang mana nih? Share ke kita di kolom komen ya Dan jangan lupa untuk like video ini Subscribe ke YouTube channel Dan juga turn on notification Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Beauty Journal Thank you for watching And see you on our next episode Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Bye-bye